halo halo salam jumpa kembali sobat traveler dimanapun anda berada kali ini saya ingin berbagi tips di penerbangan batik air seperti kita ketahui sebelumnya kalau batik air itu kan full service dari gelayan grup dimana biasanya ada itu yang di depan kursi masing-masing kelas itu kan ada biasanya screen TV itu biasanya kita bisa gunakan untuk menonton video atau sekedar bermain game seperti itu tapi saat ini layanan tersebut sudah diperhentikan seperti ini tetapi sobat traveler semua enggak perlu khawatir karena ada solusinya saat ini batik air sudah membuat layanan WiFi ya di pesawatnya tetapi tidak bisa digunakan untuk kursi jadi sebagai pengganti batik entertainment nya jadi kita bisa menggunakan ponsel kita sebagai layanan pemutar video maupun hiburan yang tersedia jadi bagi para sobat traveler semua yang berpergian menggunakan batik air saya akan coba buatkan tutorial singkat nih sama alamat browsernya ya di layanan batik entertainment yang sekarang sekarang nah ini nih penampakan cabin bisnis kelas enggak ada lagi tuh LCD screen TV nah kalau yang ini nih penampakan di cabin yang masih ada LCD screen TV ya tapi enggak ada lagi entertainment nya jadi pada saat kita tekan menu di home itu enggak ada lagi tuh layanan movie video games sepertinya enggak lagi jadi yang ada di sini hanya peta saja peta perjalanan saja jadi solusinya siapkan ponsel masing-masing tapi terlebih dahulu aktifkan mode airplane nya ya mode pesawatnya agar tidak mengganggu navigasi penerbangan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus koneksikan WiFi kita ke batik entertainment yang tersedia di jaringan pesawat yang kita naikin setelah itu akan login ke batik entertainment Oke lalu kita buka browser kita bisa dari browser apa aja lalu kita ketikkan alamatnya di airplay.aero oke kita tunggu sebentar nah ini dia nanti terbuka seperti ini ya untuk window-nya cancel aja jika ada tulisan Open Trip Nah setelah itu akan muncul isian nih nama jenis kelamin usia email dan nomor handphone setelah itu kita isi lengkap sesuai dengan boarding pas kita masing-masing ya eh setelah itu kita langsung login nanti masuk ke menu ini dia portal batik air ya jadi ini dia portalnya rv Indonesia oke nah disini kita bisa melihat movies terus video on demand ada juga majalah elektronik game seperti itu jadi yang biasanya kita terbang menggunakan batik air nanti batik air kan ada di depan tuh yang LCD screen TV Nah sekarang kita langsung menonton melalui smartphone gadget kita ya selamat menikmati dan atas nama batik air selamat menutupkan saya ucapkan terima kasih atas lina bersama kamu dan sampai jumpa dalam perempuan batik air selamat menikmati selamat menikmati oke sekian dulu ya tutorial singkat dari saya kepada sobat traveler semoga video ini bermanfaat bagi semua para calon-calon penumpang batik air oke salam jumpa kembali anak terminal dan sampai jumpa di video selamat menikmati dan sampai jumpa di video selamat menikmati